Muzik Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengecek pembangunan Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dauan, Cisumdau, Seksi 4 hingga 6, yang menghubungkan Cimalaka, Legok, Ujung Jaya, Dauan. Danang menargetkan, Tol Cisumdau bisa tuntas konstruksinya dan tersambung, dari Seksi 1 hingga 6, pada kuartal pertama tahun 2023. Untuk Seksi 1 hingga 3 sudah beroperasi, kemudian untuk Seksi 4 hingga 6, yang saat ini sebagian ruasnya sedang proses konstruksi, sehingga dapat segera diselesaikan, terang Danang. Dalam kunjungannya pada Seksi 5B di Jembatan Kedondong, Danang menyempatkan mengecek langsung progres pembangunan jembatan tersebut, yang dikerjakan oleh PT Girder Indonesia. Pengerjaan yang sedang dilakukan, kurang lebih sepanjang 743,5 meter, dengan realisasi mencapai 65 persen. Kita berharap, setelah terhubungnya tol ini, akan memberikan peran penting sebagai konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, juga konektivitas dari Bandung menuju ke Kertajati, ujarnya. Pembangunan jalan tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi, yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dengan biaya konstruksi mencapai 5,5 triliun rupiah. Dari ke-6 seksi, Seksi 1 Cilenyi Pemulihan sepanjang 11,40 km, dan Seksi 2 Pemulihan Sumedang sepanjang 17,05 km, dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian Seksi 3 hingga 6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Citra Karya Jabar Tol, CKJT. Untuk Seksi 3 adalah dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km. Untuk pembangunan Seksi 4 Cimalaka Legok sepanjang 8,2 km, konstruksi sudah 88,84 persen. Selanjutnya Seksi 5A dan B Legok Ujung Jaya sepanjang 14,9 km, konstruksi sudah 67,92 persen dan 64,79 persen. Seksi 6 Ujung Jaya Dawuan progres konstruksinya sudah 99,80 persen. Selanjutnya Junction Dawuan yang terkoneksi dengan Jalan Tol Cipali, progresnya sudah mencapai 99,82 persen dan secara keseluruhan, ditargetkan akan selesai konstruksinya dan tersambung menjelang tahun 2023. Sebelumnya, Tol Cisumdau Seksi 2 dan 3 yang terhubung dari Pemulihan, Sumedang, Cimalaka, telah beroperasi dan mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan, selama Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Pengoperasian Seksi 2 dan 3 ini, sekaligus menjadi penghubung dari Seksi 1 Cilenyi Pamulihan, sehingga saat ini telah beroperasi dari Cilenyi, Pamulihan, Sumedang, Cimalaka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!